Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, my name is Rifka Inife Kocu From the PGSD Class 2D Study Program Here I will explain a material about the game Snowball Drawing To meet my final semester exams Give by the teacher mother's exams Pada materi yang pertama itu kita membahas tentang definisi atau pengertian dari Snowball Drawing Jadi Snowball Drawing itu adalah salah satu model pembelajaran yang memiliki tipe aktif atau yang sering disebut active learning Di mana implementasinya siswa akan melemparkan kertas yang di dalamnya terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa lain Model ini mengharuskan siswa untuk terlibat secara proaktif dalam menjalani sebuah permainan Saat pelaksanaan pembelajaran ini, seorang guru bertugas sebagai pembing-bing Agar pembelajaran bisa terkendali sesuai dengan tujuan kompetensi dasar Manfaat yang bisa didapat dalam pengaplikasi pembelajaran Snowball Drawing adalah Siswa bisa terdorong dan mengembangkan kemampuan kerjasama dan kepimpinan dalam sebuah kelompok atau grup Selain itu, siswa bisa terpicu untuk bisa membuat pertanyaan yang imajinatif dan menjawabnya secara langsung Sehingga daya adaptif untuk menyelesaikan masalah bisa tergali Langsung pada bagian yang kedua itu merupakan implementasi atau penerapan dari metode pembelajaran Snowball Drawing Nah, pada awalnya pembelajaran, pada awal pembelajaran guru akan menjelaskan materi terlebih dahulu kepada peserta didik Selanjutnya, guru akan membuat beberapa grup atau kelompok belajar yang masing-masing memiliki anggota 3 hingga 5 siswa Setelah kelompok belajar terbentuk, maka masing-masing kelompok belajar menentukan ketua kelompok yang nantinya akan mengutarakan Dan ulang materi yang tadi telah disampaikan oleh guru Berikut, guru akan memberikan cara dan aturan dalam permainan Snowball Drawing Peserta didik diminta untuk menyiapkan kertas dan membuat soal yang berhubungan dengan materi yang telah diutarakan Selanjutnya, soal yang ada diulang seperti, digulung seperti bola salju atau diremas-remas seperti bola Kertas tersebut kita remas-remas hingga membentuk bulatan Pada sesi ini, permainan dimulai Kelompok belajar diminta untuk melemparkan bola salju kepada kelompok belajar lain Sesi tersebut bisa berlangsung hingga 5 menit sampai kertas tersebut teracak Setelah waktu melemparkan selesai, siswa bisa memungut bola kertas yang ada di dekatnya Dan ditampung oleh grup dan dijawab oleh perwakilan grup atau kelompok Langsung saja pada materi yang ketiga itu Agar lebih jelasnya, mari kita lihat susunan langkah-langkah dari Snowball Drawing Yang pertama, pengajar mempresentasikan materi yang ditentukan sebelumnya Yang kedua, guru membuat kelompok sementara Siswa menentukan ketua kelompok yang nantinya akan ditunjukkan Agar mengerjakan, menerangkan materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya Bagian yang ketiga yaitu Ketua kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan Serta mendiskusikan materi Yang keempat, selanjutnya siswa diminta untuk menyediakan kertas Yang nantinya akan ditulis sebuah soal yang berhubungan dengan materi Yang telah dipresentasikan guru dan ketua kelompok Ya baik, kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu yang kelima Berikutnya, kertas akan dibentuk menjadi bola Nanti kita akan lihat pada terakhir video ini Nanti akan saya bagikan contohnya Selanjutnya, kertas tersebut dilempar ke siswa lain Yang berada di kelompok lain Bisa dilakukan secara acak selama 3 menit atau lebih Yang keenam, setelah selesai melempar Guru akan menunjukkan sebuah kelompok atau siswa Untuk menjawab soal yang ada di gulungan kertas tersebut Sisi ini dilakukan secara bergantian Jadi, nanti kita setelah menggulung kertasnya Kita lempar ke kelompok yang lain Nanti kelompok yang lain juga akan lempar kertas yang berisi bertanya Kepada kelompok kita Kita langsung pada bagian yang ketujuh yaitu Guru akan mengadakan refleksi atau evaluasi tentang proses dan kegiatan pembelajaran Yang terakhir yaitu guru akan melakukan aktivitas penutup Oke baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikut Yaitu tentang prinsip teknik model pembelajaran snowball drawing Oke, pada dasarnya Terdapat prinsip yang perlu dipahami ketika melakukan metode pembelajaran Dengan snowball drawing Yang pertama Siswa harus bisa berperan aktif dalam pembelajaran ini Karena model ini memiliki sifat pembelajaran aktif atau active layering Yang ketiga Yang kedua Siswa harus bisa berkolaborasi bersama dengan kelompok pelajar Dan bisa beradaptasi dengan lingkungan Karena snowball drawing ialah salah satu dari lingkup model pembelajaran kooperatif Yang ketiga Guru harus bisa melaksanakan dan membangun aktif Aktifitas pembelajaran yang berpartisip Yang partisipatoris yaitu menampilkan kebiasaan Yang keempat Yang keempat Guru diharuskan bisa melakukan pengajaran dengan cara reaktif Yang bisa disebut reaktif teaching Yang kelima atau yang terakhir yaitu Saat proses dan aktivitas mural pembelajaran snowball drawing Harus dilaksanakan dengan cara Dengan ceria yang biasa disebut joy for layering Selanjutnya pada pembahasan yang berikut yaitu Tentang kelebihan dan kekurangan dari snowball drawing Yang pertama akan kita bahas tentang kelebihan snowball drawing terlebih dahulu Yang pertama Snowball drawing mendorong semangat belajar murid Yang kedua Siswa lebih proaktif dalam belajar Yang ketiga Bisa menumbuhkan ketampilan kerjasama dan diskusi pada siswa Yang berikut Siswa bisa semakin percaya diri dalam lingkungan sosial masyarakat yang berbeda pandangan Yang berikut Siswa dapat lebih fleksibel atau adaptif dalam menghadapi persoalan Yang berikut Terhindar dari dominasi individu Yang berikut Siswa yang Interfect Introfect Jadi lebih bisa mengungkapkan pendapatnya Yang terakhir Bisa bertukar informasi dengan pengetahuan antara siswa yang lain Kita mengetahui kelebihan dari snowball drawing Kita juga perlu mengetahui bahwa snowball drawing itu memiliki satu kekurangan Yaitu informasi dan pengetahuan yang bertukar hanya sebatas kalangan siswa Oke baik kita akan masuk pada kesimpulannya Simpulan dari snowball drawing Jadi manfaat dari adanya pembelajaran snowball drawing adalah agar ruang kelas bisa lebih hidup Menyenangkan dan ceria Ini menjadi solusi yang bisa dipakai oleh guru agar mata pelajaran bisa digandrungi dan aktivitas pembelajaran bisa lebih dinamis Namun dalam aktivitasnya pembelajaran ini bisa mengakibatkan heboh dalam ruang kelas Sehingga bisa mengganggu kelas lain yang sedang melakukan kegiatan belajar Namun kita sebagai guru kita harus lebih memperhatikan Misalnya dalam satu kelompok kita akan beranggotakan 3 hingga 5 siswa Jadi kita tidak perlu membagikan kelompok itu menjadi beberapa kelompok Karena akan membuat kelas tersebut menjadi heboh Jadi kita lebih bagusnya kita membagi beberapa kelompok besar saja Saya kira sampai disini penyampaian materi dari saya Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih For your attention during this session If there is a wrong word I apologize Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good afternoon Thank you Terima kasih